Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari kelompok 4 AKL 1 kelas F akan menjelaskan mengenai artikel 4 dengan judul Merger and Acquisitions Analysis in Creating Value for Shareholders in the Infrastructures and Utility Sector. Anggota dari kelompok 4 Yang pertama pendahuluan, kegiatan pengambil alihan perusahaan melalui merger dan akuisisi telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia dan setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif, terutama di kawasan Asia. Alasan spesifik mengapa penelitian ini berfokus pada kawasan Asia, yaitu karena perekonomian kawasan Asia diprediksi akan menyumbang sebesar 50% dari PDB dunia pada tahun 2040 mendatang. Laju pertumbuhan ini akan terjadi karena peningkatan tingkat konsumsi dan literasi masyarakat dari penggunaan internet yang tumbuh secara signifikan. Salah satu cara perusahaan di Asia dapat mencapai pertumbuhan yang diharapkan, yaitu melalui merger dan akuisisi. Indikator yang digunakan untuk mengukur reaksi pasar terhadap aktivitas merger dan akuisisi adalah abnormal return, yaitu return yang sebenarnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh pemegang saham. Pengumuman merger dan akuisisi yang baik dapat memberikan reaksi pasar yang baik, yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Oleh karena itu, selain melihat dampak pengumuman terhadap pemegang saham dari abnormal return, penelitian ini juga mencoba mencari hubungan antara kondisi krisis dengan aktivitas merger dan akuisisi di kawasan Asia. Kegiatan merger dan akuisisi tidak hanya digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk tumbuh, tetapi juga digunakan sebagai solusi dalam menghadapi krisis. Pertumbuhan masa depan suatu perusahaan merupakan informasi untuk memberikan prospek kondisi keuangan perusahaan. Terbatasnya jumlah pesaing baru yang masuk membuat sektor ini bersifat monopoli yang dimanfaatkan oleh investor dan pengelola aset untuk memaksimalkan nilai aset dengan menempatkan strategi jangka panjang seperti optimalisasi operasi, belanja modal, dan utang. Dalam penelitian sebelumnya, Emmanuel dan Stefano 2020 menyatakan bahwa aktivitas akuisisi global di sektor infrastruktur menunjukkan bahwa perusahaan target dan pengakuisisi memberikan nilai kepada investor yang terlihat dari abnormal return yang positif. Pada penelitian sebelumnya terdiri dari negara maju dan negara berkembang, sedangkan risiko sektor infrastruktur dan utilitas juga dipengaruhi oleh risiko politik dan regulasi di mana antara negara maju dan negara berkembang memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus di Asia yang sebagian besar terdiri dari negara berkembang. Berdasarkan penelusuran perliti, kajian tentang sektor infrastruktur dan utilitas untuk kegiatan M&A belum banyak dilakukan. Hipotese yang pertama, pengumuman aktivitas M&A di sektor infrastruktur signifikan terhadap abnormal return baik bagi acquirer maupun target. Hipotese yang kedua, pengumuman kegiatan M&A di sektor infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap return pemegang saham perusahaan pada tahun krisis. Dengan pertanyaan penelitian adalah, apakah hipotesis didukung oleh bukti? Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengumuman event M&A terhadap nilai bagi pemegang saham yang tercermin pada harga saham perusahaan di sekitar tanggal pengumuman. Adanya pengaruh tersebut terlihat melalui abnormal return dan seberapa besar kumulatif abnormal return yang diperoleh pemegang saham di sekitar tanggal pengumuman kegiatan merger. Dalam penelitian ini, digunakan metode event study untuk mengestimasi nilai abnormal return. Metode ini didasarkan pada gagasan mendasar bahwa harga saham mewakili nilai diskon dari pendapatan masa depan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada peristiwa pengumuman kegiatan akuisisi saham. Kegiatan akuisisi saham menjadi suatu peristiwa karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tanggal pengumuman pengambilan yang memerlukan keputusan direksi dan penghasilkan sinergi kekayaan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, diperlukan event kegiatan akuisisi aset di atas 50%. Estimasi periode penelitian dan event window ditentukan sebagai penentuan periode penelitian. Return yang diharapkan dalam penelitian diperoleh dengan melakukan perhitungan didasarkan periode estimasi. Return abnormal dan return aktual dalam penelitian ini dihitung berdasarkan event window. Periode estimasi dalam penelitian ini adalah 195 hari kerja sebelum acara. Penentuan periode estimasi mengacu pada penelitian Armitage tahun 1995 yang menyatakan bahwa rentang rata-rata periode estimasi untuk data penelitian harian adalah 100 hari sampai 300 hari sebelum kejadian. Penentuan event window didasarkan pada tujuan periode penelitian di mana pre-event window untuk memperkirakan kebocoran dan penentuan post-event window untuk melihat seberapa cepat reaksi terhadap informasi yang diberikan. Event window yang diamati dalam penelitian ini adalah 31 hari atau min 15,15 untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Penelitian ini mendefinisikan T sama dengan 0 sebagai tanggal pengumuman kegiatan MNE. Selanjutnya ada tabel perusahaan yang telah menyelesaikan kegiatan akuisisi pada periode 2000-2020 di Asia. Pada sektor infrastruktur dan utilitas terdapat 2066 sampel. Akuisisi adalah akuisisi besar dengan pembelian saham lebih dari 50%. Peneliti menemukan 394 sampel dan ukuran kesepakatan lebih dari 35 juta USD, ada 88 sampel. Untuk mendapatkan sampel yang lebih akurat, pengumuman kegiatan MNE adalah hari efektif dan bukan hari libur, yaitu 65 sampel mengenai ketersediaan data saham baik perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target masih tercatat di bursa, tidak delisting atau privatisasi. Itu sebanyak 32 sampel. Sumber data harian, saham, dan indeks pasar untuk masing-masing perusahaan sampel diperoleh dari situs Yahoo Finance yang dapat diakses oleh publik secara gratis. Data Yahoo Finance bersumber dari Morningstar yang merupakan redistributor resmi BEI dan bursa efek dari negara lain. Peneliti pengambil data harga saham pada kisaran 195 hari sebelum dan 15 hari setelah pengumuman. Setelah proses penyaringan, peneliti menemukan 32 perusahaan untuk menjadi sampel pada penelitian ini. Selanjutnya adalah hari di event window, yaitu hari di sekitar tanggal pengumuman MNE. Dalam penelitian ini, kita akan memeriksa beberapa jendela peristiwa dan melihat bagaimana pengembalian terjadi di setiap jendela peristiwa. Event window yang akan digunakan adalah Di mana periode event window terpanjang adalah 15 hari sebelum dan 15 hari setelah pengumuman MNE Dengan total 30 hari pengamatan Untuk abnormal return yang mewakili nilai bagi pemegang saham dibutuhkan nilai return aktual dan return pasar Nilai return aktual didapatkan dari persamaan RIT sama dengan PIT dikurangi PIT-1 per PIT-1 Kemudian menghitung retun pasar dari indeks pasar tempat perusahaan sampel terdaftar dengan mengunduh harga pasar dari Yahoo keuangan Dan membandingkan harga penutupan hari T dengan harga saham penutupan indeks pada T-1 Dengan persamaan RMT sama dengan market I dikurangi market I min T per market I min T Model pengembalian konstan dan model pasar digunakan untuk memperkirakan pengembalian yang diharapkan Penelitian ini digunakan model pasar Asumsinya adalah return merupakan kombinasi dari multivarian normal, independen, dan terdistribusi identik dalam time series Persamaannya adalah RMT sama dengan alpha I plus beta I RMI plus EIT Dan persamaan abnormal retunnya adalah ARIT sama dengan RIT min alpha I plus beta I RMT Abnormal retun merupakan perbedaan retun antara retun aktual dan retun yang diharapkan Hasil retun abnormal yang dari perhitungan sebelumnya perlu untuk diuji signifikasinya Dengan kumulatif abnormal retun atau CAR Dengan persamaan CARI sama dengan sigma T2 T1 ARIT Dan perlu diadakannya agregat agregat akumulatif abnormal retun atau CARI Karena menggunakan sampel beberapa perusahaan Dengan persamaan CARI sama dengan 1 per N sigma N1 AAR NT Signifikasi abnormal retun diukur dengan parameter TITES Nah digunakan untuk menghindari pengelompokan tidak ada tumpang tindih antara jalan peristiwa dalam sampel Dalam hipotesis 1 H0 CARI sama dengan 0 Artinya hipotesis 1 menerima H0 berarti uji merger dan akuisisi tidak berpengaruh terhadap perusahaan di sektor infrastruktur Dan H1 CARI tidak sama dengan 0 Artinya menolak H0 berarti terdapat abnormal retun sebagai akibat dari kesepakatan hal tersebut Hipotesis 2 H0 CARI sama dengan 0 Artinya menolak H0 berarti aktivitas merger dan akuisisi selama periode krisis pada 2020 Berpengaruh signifikan terhadap pemegang saham Dan H2 CARI tidak sama dengan 0 Selanjutnya untuk tabel 1 adalah persamaan target modal pasar retun yang diharapkan Untuk negara China Daratan, Singapura, dan Korea Selatan Jika return aktual lebih besar dari return yang diharapkan, maka akan menghasilkan abnormal return yang positif Sebaliknya, jika pengembalian aktual lebih kecil dari pengembalian yang diharapkan pemegang saham, maka abnormal return yang dihasilkan adalah negatif Ketika abnormal return positif, maka pemegang saham mendapatkan nilai positif, yaitu tambahan nilai return dari yang diharapkan Sedangkan jika abnormal return yang dihasilkan negatif, maka pemegang saham mendapatkan nilai negatif atau kerugian dari return yang diharapkan Nah, setelah menghitung abnormal return dari pengurangan aktual return menjadi expect return Langkah selanjutnya adalah menghitung kumulatif abnormal return Namun, karena sampel dalam penelitian terdiri dari banyak perusahaan, maka dilakukan perhitungan abnormal return kumulatif dengan hasil sebagai berikut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman event merger dan akuisisi terhadap nilai bagi pemegang saham yang tercermin dari harga saham perusahaan di sekitar tanggal pengumuman Pengamatan dilakukan terhadap perubahan CAAR selama 31 hari, yang terdiri dari T-15 dan T-15 peristiwa pengumuman merger Peningkatan abnormal return yang tajam pada T-4 hingga hari ke-0 menunjukkan adanya kebocoran informasi yang menimbulkan persepsi positif Sehingga kenaikan T-15 yang fluktuatif dan optimal menunjukkan bahwa pasar membutuhkan waktu untuk menyerap informasi kegiatan merger dan akuisisi di sektor infrastruktur dan utilitas Selanjutnya, CAAR perusahaan pengakuisisi diuji untuk melihat signifikansinya, sekaligus untuk menguji hipotesis yang ada Tertera pada gambar 1 tren perusahaan target CAAR tahun 2000 hingga 2020 Pengujian hipotesis 1 untuk pengakuisisi dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CAAR di sepanjang event window Pengujian dilakukan dengan uji T untuk mendapatkan signifikansi CAAR seperti terlihat pada tabel 2 H0 ditolak untuk event window min 15 plus 15 karena memiliki CAAR positif dan signifikan sebesar 10% Pengujian hipotesis 1 untuk target dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CAAR sepanjang event window Pengujian hipotesis 1 untuk menguji T untuk mendapatkan signifikansi CAAR seperti terlihat pada tabel 2 H0 ditolak untuk event window min 15 plus 15 karena memiliki abnormal return positif dan signifikan sebesar 5% Aktifitas merger dan akuisisi yang menciptakan abnormal return secara signifikan memberikan kekayaan bagi pemegang saham Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan model event study dapat diketahui bahwa kegiatan merger dan akuisisi di bidang infrastruktur pada perusahaan pengakuisisi memberikan nilai positif bagi pemegang saham dalam pengumuman merger dan akuisisi yang terjadi pada tahun 2000 hingga 2020 Dengan menghitung menggunakan model event study Dengan menghitung menggunakan model event study diketahui kegiatan M&A di sektor infrastruktur pada perusahaan yang mengakuisisi memberikan nilai positif bagi pemegang saham Dalam pengumuman M&A yang terjadi pada tahun 2000, 2001, 2005, 2009, 2015, 2016, 2018, 2019, dan 2020 Dalam tabel 3, signifikansi aktivitas M&A memiliki pengaruh nilai signifikan pada tahun 2009 sebesar 1% Pada tahun 2016, signifikan sebesar 1% selama 31 hari sekitar pengumuman kegiatan M&A Pada tahun 2018, signifikan 10% selama 5 hari dan pada tahun 2019 signifikan 1% untuk 31 hari sekitar pengumuman Si AAR terlihat negatif pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2017 Ini menunjukkan bahwa kegiatan M&A di sektor infrastruktur perusahaan pengakuisisi justru merusak nilai saham bagi pemegang saham Sementara itu, di tabel 4 menunjukkan perusahaan sektor infrastruktur yang menjadi sasaran kegiatan M&A Menunjukkan pengaruh positif terhadap pemegang saham perusahaan pada kegiatan tahun 2014, 2018, dan 2020 Dan nilai pemegang saham terlihat tidak baik di kegiatan M&A pada tahun 2017 dan 2019 Baik, pada slide ini terdapat kartu statistik untuk tahun 2000-2020 dan ada kartu trend acquirer target tahun 2020 Pengujian hipotesis kedua, untuk pengakuisisi ini dilakukan secara statistik Untuk membuktikan keberadaan CAR pada periode tahun penelitian saat krisis terjadi, yaitu di tahun 2020 Pada tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi di beberapa negara di dunia Pengujian dilakukan dengan UCT untuk mendapatkan signifikasi CAR Pada tahun 2020, tidak menolak H0 yang artinya pengumuman kegiatan M&A pada tahun krisis 2020 Tidak memberikan nilai bagi pemegang saham pengakuisisinya Absennya, nilai bagi pemegang saham pada krisis 2020 terlihat dari abnormal return negatif pada hari H dan 1 hari sebelum pengumuman M&A Adanya abnormal return negatif ini sejalan dengan meningkatnya resiko yang disebabkan oleh lingkungan eksternal Seperti tekanan dari regulator atau Valerjans and Hedekov Hal ini didukung oleh kondisi eksternal di mana pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak buruk pada lingkungan transportasi, pertambangan, utilitas, dan industri di pasar Tiongkok Pengujian hipotesis kedua untuk perusahaan sasaran ini dilakukan secara statistik untuk membuktikan adanya CAR pada tahun terjadinya krisis yaitu di tahun 2008 Dan tidak ada kesepakatan M&A untuk dijadikan sampel pada penelitian tersebut Pada tahun 2020, H0 ditolak yang artinya pengumuman kegiatan M&A pada tahun krisis 2020 tidak memberikan nilai bagi pemegang saham target Baik, untuk kesimpulan dalam jurnal penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengumuman M&A terhadap pemegang saham di sektor infrastruktur Penelitian ini juga mencoba mencari hubungan antara kondisi krisis dan aktivitas M&A di Asia serta pengaruhnya terhadap pemegang saham Dalam analisis di jurnal ini, baik bagi pengakuisisi dan pemegang saham target memperoleh keuntungan positif yang signifikan 10% untuk pengakuisisi dan 5% untuk target selama tahun 2000-2020 Dan dalam jurnal ini, peneliti tidak mendukung bahwa M&A untuk perusahaan infrastruktur dan utilitas pada tahun krisis di tahun 2020 Memberikan abnormal return yang signifikan positif Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!